Hai semua, tidak jarang ketika kapal kontainer yang sedang melakukan perjalanan mengalami insiden di tengah jalan yang menyebabkan hilangnya kargo yang dibawanya. Kerugian kontainer tersebut tidak selalu akibat faktor cuaca atau faktor luar lainnya, akan tetapi ada juga akibat dari kesalahan kecil atau kecerobohan dari manusia sendiri. Berikut ini adalah beberapa kesalahan termahal dalam sejarah pada kapal kontainer. Kapal Wanapus merupakan kapal kontainer berbendera Jepang yang memiliki panjang 364 meter. Kapal berkapasitas 14 ributu ini dibuat pada tahun 2019. Pada bulan November tahun 2020 yang lalu, kapal Wanapus melakukan pelayaran dari Cina menuju ke Amerika Serikat. Akan tetapi, terjadi cuaca buruk angin kencang disertai gelombang besar yang menghantam kapal Wanapus ini. Gelombang besar yang menghantam kapal Wanapus memiliki tinggi 15 meter dan menyebabkan terhempasnya kontainer yang ada di kapal. Kejadian tersebut terjadi saat posisi kapal terletak sekitar 1.600 mil laut di barat laut Hawaii. Setelah terkena serangan gelombang besar, kapten kapal kemudian mengubah jalur ke selatan untuk menghindari cuaca buruk yang ekstrim tersebut, lalu kembali ke timur menuju pelabuhan Kobe di Jepang. Dan genasnya ombak yang menerpa kapal Wanapus itu mengakibatkan ribuan kontainer yang dibawanya runtuh serta hilang di lautan. Dan kelasnya, ombak yang menerpa kapal itu mengakibatkan ribuan kontainer yang dibawahnya runtuh serta hilang di lautan. Saat tiba di pelabuhan, Kobe kondisi kontainer di atas kapal ini banyak yang penyok, pusat berat dan diperkirakan 1.816 kontainer jatuh di lautan. Ribuan kontainer yang hilang tersebut, 64 di antaranya merupakan kontainer dengan barang berbahaya. Diperkirakan, kerugian dari hilangnya kontainer-kontainer tersebut sebesar 200 juta USD atau setara dengan 2,9 triliun rupiah. Karena besarnya kerugian tersebut, menjadikannya sebagai kapal dengan kehilangan kontainer terbesar nomor 2 sepanjang sejarah. Menurut rumor yang beredar mengatakan bahwa, insiden yang terjadi pada kapal ini dikarenakan akibat kesalahan dari kapten kapal. Kapal sudah mengetahui jika akan terjadi cuaca buruk serta angin kencang, namun kapten tetap menerjangnya karena jadwal yang ketat dan mereka memperkirakan tinggi gelombang tidak akan begitu tinggi. Benar atau tidaknya rumor tersebut masih belum diketahui karena masih belum keluar hasil penyelidikan resmi terhadap kapal pink tersebut. Kapal MSC Napoli Kapal MSC Napoli merupakan kapal kontainer yang berlayar di bawah bendera Inggris. Pada Januari tahun 2017, kapal mengalami cuaca buruk dan angin kencang dengan kecepatan 115 km per jam. Hal itu membuat lambung kapal ini rusak parah, sehingga awak kapal meminta bantuan penyelamatan dari pemerintah Inggris. Akhirnya kapal ini ditarik ke perairan di Teluk Lim. Kemudian, diapungkan di pantai dekat Sidmouth di Inggris. MSC Napoli yang terapung saat itu sedang memuat 2.300 kontainer dan 3.800 ton bahan bakar termasuk bahan peledak, pupuk, hingga mesin mobil. Hal itu membuat pemerintah Inggris khawatir akan dapat mencemah di lingkungan sekitar, serta kondisi kapal yang sudah rusak parah tersebut, sehingga pemerintah Inggris berencana menenggelamkannya dengan cara meledakannya menjadi tiga bagian. Tujuan ditenggelamkan kapal ini adalah untuk memudahkan dalam mengambil bangkai dan puing-puing kapal MSC Napoli. Setelah mengeluarkan seluruh bahan bakar dan kontainer, tim penyelamat berhasil mengangkat semua bangkai dan puing-puing kapal di dasar laut dan mereka membutuhkan waktu 2,5 tahun dalam proses penyelamatan tersebut. Proses penyelamatan tersebut, pemerintah Inggris harus mengeluarkan biaya sebesar 120 juta pon sterling atau sekitar 2,1 triliun rupiah, hingga membuatnya menjadi bangkai kapal termahal kedua dalam sejarah kelautan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kerugian kontainer tersebut tidak selalu akibat faktor cuaca atau faktor luar lainnya akan tetapi ada juga akibat dari kesalahan kecil atau kecerobohan dari manusia sendiri. Berikut ini adalah beberapa kesalahan termahal dalam sejarah pada kapal kontener. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!